Intro Intro Ngeri 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 Ngerti gila Enak bener Enak bener Aku mau mencobain setiap nyawa burus Mau mencobain Gila Sampai lagi aku mencobain setiap nyawa Gila, mas gilang tuh Metal banget Mas, ini asik sih mas Salam Gartus Omai Oke gengs, kali ini gue diajakin Dram-draman sama Mas Gilang Dramernya Kotak Ini lagi menuju Ke tempat studionya Di daerah Cilanda Temeninnya tidur dia Lumayan padat jalanannya Udah sampai ini disesuai lokasi Suai map Coba kita telepon Mas Gilang ya dulu Bener gak? Halo Mas Guru Halo Mas Gilang, ini dari sesuai lokasi nih Tempat terus di depan ya Mas? Iya kayaknya di suai map sih udah Oke oke aku ke depan Mas Siang ngantuk, nemenin tapi ngantuknya Gimana nih? Siang banget ngantuk dia Mas Gilang! Ini nih Gila Mas Ini setelah berapa tahun gue liat Dead Squad dulu main di Semarang SMA 15 itu 2010 kalo gak salah 2010? Anjir Sekarang bisa ketemu langsung sungkep Terimakasih udah ajak saya Karena saya udah lama ngedrama-draman ini Jadi hari ini wajib untuk ngedrama-draman ya Mas Dorus wajib untuk ngedrama-drama Siap, Mas Payo Jadi 1945 itu tuh channel Youtube itu kayak drameo Mas Drameo-nya Indonesia ceritanya Nah disini nanti Mas Dorus bisa Bebas untuk berpreasi Gila, terimakasih Semahunya pokoknya Mau milih senar apa aja ada? Ada Dapat kesempatan beruntung nih Guang Tapi ini semprot-semprot dulu buat ini ya Semprot-semprot dulu Wah gila Untuk gue belum mandi untungnya Kamu juga perlu disemprot nih Kamu juga perlu disemprot nih Banyak virusnya Mas Mas Agus Mas Tosor ya Mas Mari Mas Agus Di dalam ada Mas Bima Ada Mas Bima Ada Mas Bima Ada terus dia disini berarti ya Ini nanti pulang Mas Tosor ya Mas Bia Semalam bukannya syuting ya dia Iya One face ya Gua liat di si Prisa Sedap Ang gila, senar banyak banget Waduh 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 Bebas milih Mas burus pake Sner apa Waduh ini Wim Hehehehe Hehehehe Sehaaaaaaattt Ini dia nih Gila ini, lawas banget ini Generasi Cijantung Pengen coba pedal-pedal tapi sinyalnya dapet Ini New X Tadi aku baru saja ngonten metal-metal Lama FB pakai lagu ini Eh pakai drum ini Jadi Mas Gorus ini akan aku challenge Main dua lagu Tapi yang satu harus pakai drum elektrik Drum elektrik ya Gue belum pernah sih main drum elektrik sebenernya Sejujurnya Makanya challenge-nya dapet nih Harusnya challenge-nya dapet banget Tapi sekarang kayak berguna Di masa pandemi kan kayak buat main di kamar doang Drum elektrik tuh kayak berguna banget kan Penjualan drum elektrik tuh Naik pasti ya Daripada drum akustik Karena kan banyak orang kan pengen produktif di rumah Mas Banyak yang gak punya studio Kayak gue aja gue gak punya studio ruangan sendiri Aku juga gak punya Mas Makanya pun yang main di sini Hidup bagus Aku nebeng di sini Makanya dibolehin Konten di sini Kita manfaatkan studio ini Dengan sebaik-baiknya Kita punya kreativitas tanpa batas Gak batas Ini penasaran nih gue Amin ini Semoga bisa di support Amin 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 Buat main di kosan gitu kan Di kamar bisa kan Gak perlu ko-facecam Keras mau bikin apa-apa Oh gak usah Sudah Mas langsung aja Ke kamar setting drum ini Jadi Oke oke Nyobain drum elektriknya Mas Gilang nih Sedap Gimana menurut Mas Gorus nih Sedap sih Gue sih pertama Kayak gak pernah tau Kalau misalkan drum elektrik tuh bisa buat tebel pedal Gue emang gak plex sih Mas emang ada Emang ada ya Aku dulu punya enggak Emang gak bisa Oh emang gak bisa buat tebel pedal ya Maksudnya gue remain yang cepet itu kayak sinyalnya gak dapet gitu ya Ini nyaman karena padnya yang kecil Oh iya Kepala padnya kecil ini gede Jadi bisa di in-hand Iya tadi gue ngetes double pedal gitu Yang kayak biasa di squat atau di health crush Dapet Dapet Sinyalnya dapet Gak putus-putus gitu Suka pake trigger gak Mas? Pake trigger Kalau metal pake trigger sih Roll-in ya Oh iya pake roll-in Terus ini kayak mewah aja gitu Ini drum elektriknya tuh Setnya Pecah banget sih Ini dipake sama Mas Gorus Dan ini harganya gak mahal ya Ternyata ya Terbilang murah banget Terbilang murah Khusus Mas Gorus Karena hi-hatnya panjang Aku kasih stand sendiri Oh iya pake Biar kayak trepis barker gitu Trepis barker kan hi-hatnya tinggi tuh Trepis barker Enak metal tapi ngikutin tuh trepis barker Hayatnya tinggi Nah aman gak Mas Gorus? Aman 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 Wah sedap Asik nih Aduh Pengen punya buat di kamar ini Amin 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 Nanti punya Amin Tinggal dikontak sama Nuxt aja And New X New X New X Bisa kali coba-coba Dramar metal belum ada kan? Gak ada loh ada Dable pedalnya nih bisa loh dipake buat drummer metal nih Ngeri 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 Gila Enak bener Enak bener Aku mau menyebain settingannya Mas Gorus Mau menyebain Wah gila Apa lagi aku menyebain settingan Ini bukan settingan aku sebenernya Ini ngikutin yang disini juga Ngikutin juga Gila Mas gilang tuh Metal banget Mas ini asik sih mas Itu teknik apa pas gila ngamit tadi tuh? Ahahaha Dable stroke itu dable stroke apa single stroke? Itu single sih mas Oh single itu ya? Single single sih Ya teknik asap Pelannya gimana pelannya? Enak ya ternyata ya Itu single stroke juga tapi dapet ya Single stroke Oke ini kan gue rekam Bentar gue colong Tapi bisa mas buat musik gini? Iya bisa banget Bisa banget Bisa banget Yang tadi itu Apa singlenya mas Gorus Yang parah sih Apalagi aku pake double mas Kalau double jadi gimana? Oh Anjir Waaay Waaay Wih tapi rapet pake double gitu ya Gue mah gak bisa Tapi yang Iskola 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 Gila mas Please please aku bisa dibully sama pasukan mati Oh enggak ini keren Keren Ini keren justru keren Ya Kayaknya barusan nyerep filmmu ini Tadi disini aja Gila aku liatin Mas Gilang sakti nih mas Gilang sebenernya Kebetulan kan mas Gorus pake Tama Ini pake Tama Oh iya bener Pake Tama Jadi pas Simba Seperti biasa pake manual Tapi ini manual yang baru nih Pure Alloy Pure Alloy Saya boleh Gapapalah Saya kan endorsement stack mas Oh iya Iya Tapi kan pertemanan Pertemanan Gapapa ya Pake 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 Gapapa Oke Oke Oh iya Ini gue butuh banget nih Kalo bell yang kayak gini mas Gilang Soalnya biar kayak gampang ke bellnya tuh big bell kan Jadi dia gak perlu yang nyari Iya Bisa banget ya mas Gilang Gasar dikit aja udah kena Gasar dikit aja udah kena Gasar dikit udah kena Oh iya Oh iya Oh Sangar Gilang Mas Gilang Sangar Gilang Mas Aku ngikutin dari zaman dulu Prisa Oh dari zaman Prisa malah ya Dari zaman Prisa Masih pake double bass yang tommy kecil-gede itu Sekarang sampai kecil-kecil Pake bass 61 Kenapa mas? Kenapa sekarang mas Gorus pake single bass drum? Engga sih sebenernya kayak buat meringkes aja Meringkes buat bawaan Sebetulnya Itu jadi attitude banget loh di mas Gorus Iya betul sih Apa namanya kalo kayak gitu? Estetika aja sih yang lebih keren Emang mas Gorus pake satu-satu ya? Aku sering dikomplain mas Sekarang kan aku iseng-isengnya Dari liatan rock mas Pokoknya kamu udah pake double bass juga kan? Mas Gilang pake double bass nih Dummy mas Oh ya satu dan Mas itu tetep pake double pedal jadinya Soalnya sound man ku gak mau repot Iya sih tapi memang kadang-kadang Penting sih buat estetik tampilan ya Pakainya satu doang Tapi satu buat ini Makanya kalo aku mikir Buat ngurangin bawaan pake satu aja Tapi kadang-kadang pake double bass juga bisa Gila sih dari dulu aku liat Pokoknya dead squat tuh double bass aja Maksudnya di panggung tuh wah dead squat nih Nah jadi emang udah jadi estetiknya dead squat Iya Jadi kayak drummer yang sekarang juga pake double bass semua jadinya Alvin pake double bass yang sekarang juga pake double bass Oh Jadi emang udah buat bass kuat cocoknya double bass gitu Iya inget gara-gara Mr. Gorus Karena itu udah di build ya Maksudnya pandangan tuh udah di build gila Sampai segitunya aja di build sama mas Gorus Abis metal kalo pake double bass kayak salah gitu ya Tampilannya mewah gitu sih sebenernya Nah aku liatnya juga gila sewaktu itu Kan jarang banget ya Maksudnya kayak artis-artis metal di era geeks jaman itu Maksudnya kan kebanyak aja cuma pake yang ada aja Karena geeks kan Bener-bener Itu gua ngerasain gua Cuman karena ketika dead squat main Mesti ada double bass gitu Dan disitu kayak anjir nih Mesti DS nih Kayak gitu-kayak gitu Karena pake cuma DS doang era itu ya mas Iya era itu Jadi ketauan pasti terambil dead squat gitu ya kan Iya karena cuman dead squat yang doang Yang pake double bass Iya gila Dengan gambar yang udah keliatan Iya Di headnya udah keliatan tuh pasti Wah metal udah pasti Udah pasti dead squat Udah pasti metal bukan? Udah pasti dead squat Oh iya udah pasti dead squat Lebih spesifik ya udah pasti Pasukan matu udah tau nih Wah anjir nih doang gua yang main Ya sekulah nih pasti main Pajang doangnya udah tau Dan itu dulu ga dummy ya mas ya Emang pake single-single ya Emang pake single-single Sebenernya gua juga lebih senang pake single-single Sampai sekarang Rasanya gimana mas? Kalo misal dari segi rasa nih Lebih apa ya Kalo misalkan double-bedal Kayak masih ada konektor universalnya gitu kan Konektornya kan Jadi kayak udah Penghambat menurut gua gitu Kalo single-single kan langsung gitu Lebih enak Direct gitu Lebih kayak direct Oke Lebih aman lah Soalnya kalo misalkan double-bedal Tuh gua sering banget Yang kayak bermasalah di universalnya Udah mulai Oh yang apa namanya Iya 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 Yang gitulah Agak telat gitu Udah mulai ada longgar-longgarnya Iya Kalo gua lebih senang single-single sebetulnya Emang itu alesannya Jadi itu emang dipake sesuai kebutuhan Emang dipake sesuai kebutuhan sih Tapi banyak juga temen-temen yang kayak Ah lebih enakan pake riba pedal Dibanding single-single Banyak Karena udah kebiasaan Kebiasaan Kalo mas Gurus udah dulu Kebiasaannya emang Single-single Single-single ya Ya tapi dibiasain pake riba pedal juga bisa Yaudah sekarang mas Seinginnya aja lah Aku selalu liat interviewnya mas Gurus Yang dari 66 sampe Oh itu Iya iya Aku liat dari situ Aku ada ceritanya mas Gurus Yang dimana dulu tuh Beliau ini Belajar di studio Studio rental ya mas Pada saat itu Terus pake yang emang Udah double bass Oh Jadi gua belajarnya disitu Jadi Belajarnya pepedal pake single-single Udah kebiasa jadinya Pake double bass Kebetulan emang studi metal banget tuh Oh gitu emang tuh Diperuntukkan bahwa studi Musik-musik metal Iya Metal banget Orang setnya juga sewa set yang Kayak dua drum dijadikan satu gitu Oh Akhirnya jadi dua double bass Kebiasaan deh Kebiasaan deh ampe sekarang Kebiasaan deh ampe sekarang Karena udah berumur Jadi bawahnya Nih ini aja nih mulai-mulai gini Mas Gilang Gua bawa simbal aja ya Udah yang kurang-kurang Udah Dram pake situnya Dram pake situnya Asli mas kalo disini ada menor Mas gak perlu bawa Jadi kebetulan masih belum pada koleksi menor Tapi gapapa kalo Ya kayak sener gitu-gitu kan emang wajibawa sendiri kan Tapi kalo Ada drum disini kan enak nih Kita gak banyak bawaan Tambah lagi sesuai 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 Asik ya Ini sudonya Keren banget sih Mewah Operator kita Operator kita Wah gila masuk di vlognya Mas Dia tuh dulu tuh ngikutin Deskwat banget tuh Eh lu kasih tau dong Ada idola disini Aku cover cover gitar Wah main gitar Mas Oke Deskwat Masih kusimpen tuh Paya nya di Wah Boleh Magic ya Bisa mendatangkan orang-orang Menurut gua Ya Gua baru pertama kali ketemu mas guru sih Dan kemarinnya Tahunya diliat di state Diliat jauh Sebagai penonton Liat di rumah gitu Gua liat di belakang layar gitu Cuma lihat Youtubenya Mas Goro sekarang lah Liat banget Kalian gak salah mengidolakan Bung Goro Tidak titik itu No debat fix No debat No debat No debat Wah gila sih Mas gilang lo Liat ini lumayan tadi kan Enggak mas Enggak mas Enggak mas Enggak mas Thank you Mas Anto Hei Halo sama Sekalian foto-foto kita Numpang di studio Ini mas Mas Giyos Matas Bangun Mas Ko Sangat-sangat Hari ini Aku gak nyangka banget lah Akhirnya bisa kedatangan Mas Gurus Yang punya rumah aja sampe Nyesel gak Enggak bisa Ngefans banget lah Mas Gurus Beneran Eh ya Dari tadi ngechat mulu Eh Mas Didi Soekarno ngechat mulu Mas Didi Soekarno terimakasih Kesempatan buat Main drum di rumahnya Gila koleksinya Ampun saya Ampun Tengah Terima kasih.